Di masa pandemi ini, semua memang berdampak banget, apalagi di wilayah kami kandang kuda ini, di sini kan termasuk orang nggak pekerja kantoran, jadi ya kadang usaha macet, seperti saya. Usaha kami kan cari oli, punya anak buah, tapi terkadang anak buah juga jalan, nggak dapat. Kadang kita kasihan juga, jadi waktu itu juga selama pandemi, saya termasuk kena juga. Kenanya dari keluarga ibu tadi, saya termasuk kena, cuma saya memang yang kena di keluarga, tapi anak-anak saya singkirin semua, kerumatan T-nya. Saya isolasi mendiri di rumah, dan selama saya kena, saya nggak kasih tahu sama orang. Saya hanya berdiam diri di rumah, dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Itu aja, setiap ada ini di lewat TV, live streaming, saya ikutin itu. Saya serahkan sama Tuhan semua. Semua ini terjadi atas izin Tuhan, kata saya. Tapi saya di pandemi ini tetap selalu bersyukur, selalu bersyukur. Karena kalau kita lihat orang, banyak yang meninggal, banyak yang, gimana ya? Banyak yang kehilangan pekerjaan. Tapi kita walaupun kayak gini, ya masih Tuhan cukupkan untuk makan. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan, apalagi waktu saya kena pandemi. Kalau anak saya telepon saya, semua nangis, tapi saya bilang, Mama akan sembuh, saya percaya Tuhan, Mama akan sembuh, gitu. Tapi walaupun menurunnya, kita nggak memandang ke atas gitu, nggak memandang ke orang yang lebih ini dari kita. Kita lihat ke bawah, masih banyak orang yang ini. Ya makanya kita harus bersyukur. Walaupun hanya cukup-cukup makan, kita harus bersyukur. Soalnya masih banyak lagi orang yang lebih sakit dari kita. Saya mewakili warga Kandang Kuda, disini namanya Kandang Kuda ya. Terima kasih untuk saluran berkatnya. Terima kasih sudah berbagi kasih dengan kami. Kiranya semua berkat-berkat yang buahnya salurkan ke wilayah kami. Sangat berguna buat kami dan kiranya kasih setia Tuhan. Bahkan semua yang Bu Heni rencanakan, semua yang Bu Heni programkan untuk Yayasan Tangan Pengharapan, semakin Tuhan berkati. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bu Heni, sama Pak Jojo, Tuhan berkati. Tetaplah ambil keputusan untuk selalu tenang, meski situasi kelihatan sulit dan menakutkan. Karena di dalam ketenangan, mendatangkan kekuatan, dan Tuhan selalu siap menolong tepat pada waktunya. Di minggu yang ke-65 ini, tim penulis sesama kembali menyeluruhkan paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke rumah sakit dan puskesmas, 30.619 bantuan makanan nasi siap saji, 49.758 bantuan paket sembako, dan 2.824 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 181 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Maniri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan, tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan transfer ke konsenter kami melalui nomor WA 0811-97777. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangga pengharapan. Helping people live a better life.